Pemirsa Polda Lampung menggelar ekspos pengungkapan kasus narkoba jenis sabu Jaringan Malaysia Sumatera Utara pada Jumat 26 Juli 2024. Dari tangan pelaku yang terjerat berhasil diamankan 30 kg sabu. Ekspos ungkap kasus tersebut dilakukan di Komplek Mapolda Lampung. Untuk informasi, pengungkapan sindikat ini bermuara dari penangkapan pelaku yang membawa sabu saat melintas di tol terpega Paktar, Lampung pada selasa 9 Juli 2024. Selengkapnya akan dilaporkan Rekan Vincentius Somavera, wartawan Tribun Lampung. Rekan Vincentius, silakan laporan Anda. Iya Rekan Justina, benar sekali bahwasannya pada Jumat 26 Juli kemarin Polda Lampung menggelar ekspos hasil ungkap kasus penangkapan kurir narkoba untuk jaringan Malaysia Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, sedikitnya 30 kg sabu berhasil diamankan. Pengungkapan sindikat ini bermualar dari penangkapan pelaku yang membawa sabu saat itu ia sedang melintas di tol Lampung tidak menuju ke Pulau Jawa. Ada pun penangkapan itu dilakukan di ujung ruas tol Lampung di pintu gerbang tol Bakohini Selatan, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dari ungkap kasus tersebut, polisi menghadirkan 7 orang tersangka dalam kasus tersebut, di mana salah satunya adalah perempuan. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 30 kg sabu yang sudah dikemas dalam paket-paket kecil, serta telpon dan kendaraan yang digunakan padra tersangka dalam pengedaran sabu tersebut. Ditelisik oleh Polda Lampung, sindikat kurir ini rupanya masih dalam konteks satu keluarga yang berasal dari Sumatera Utara, di mana tiga dari empat tersangka terkonfirmasi adalah sebagai kakak beradik dan istrinya maksud saya. Penyelidikan lebih lanjut, polisi sudah mengantongi identitas sosok yang diduga sebagai pemasok sabu tersebut. Saat ini polisi masih dalam proses pengejaran terhadap satu orang tersangka burun tersebut. Sementara untuk tersangka yang berhasil diamankan, saat ini Polda Lampung sedang melakukan penyelidikan mendalam di Polda Lampung hingga saat ini. Begitu rekan-rekan. Terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali.